Halo guys, selamat datang di Calon Rebahan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul War for the Planet of the Apps. Film ini merupakan seri ketiga dari film sebelumnya, yaitu Rise for the Planet of the Apps tahun 2011 dan Dawn for the Planet of the Apps tahun 2014. Pada film ini menceritakan perang panjang antara kerat cerdas dan manusia yang ingin menjadi pemimpin dunia. Dimana pada seri sebelumnya menceritakan tentang pemicu perang antara kerat cerdas dan manusia dan kemunculan virus yang mematikan bagi manusia yang disebut dengan flu simian. Dimana membuat manusia menjadi tidak bisa berbicara layaknya seekor kera. Dimana Caesar berusaha untuk meredam peperangan. Namun pada akhirnya harus berperang untuk melindungi para kerat dari tentara-tentara yang akan menghabisi peradaban kerat. Oke langsung saja ke alur ceritanya. Sebelum dimulai, persiapkan diri kalian cari posisi yang enak dan rebahan. Cerita diawali dengan pesuka militer yang sedang mencari persembunyian para kerat. Dimana mereka memiliki beberapa kerai yang menjadi anggotanya dan mereka menyebutnya Donki. Kemudian mereka berhasil menemukan tempat persembunyian kerai yang dipimpin oleh Caesar dan mulai untuk melakukan penyerangan. Dimana para kerai itu pun mulai melakukan perlawanan. Hingga membuat para militer mati satu persatu. Kemudian prajurit yang selamat dibawa ke tempat persembunyian para kerat. Terlihat banyak kerai yang mati dan terluka akibat penyerangan itu. Kemudian Caesar menghampiri para militer itu. Dimana mereka menyebutkan Kolonel MacLeod berusaha mencari Caesar. Kemudian Caesar menjelaskan bahwa dia tidak memiliki peperangan dengan manusia. Melainkan Kobalai yang memulainya. Dan Koba sudah mati dibunuh oleh Caesar. Dan salah satu kerai yang ditahan bersama militer adalah pengikut Koba dulunya. Dimana mereka berusaha untuk membunuh Caesar. Karena Caesar berbeda pendapat dengan Koba. Sehingga mereka membantu para militer. Kemudian Caesar pun melepaskan empat orang tentara itu. Dan memberikan pesan untuk Kolonel untuk tidak mengganggu para kerai di hutan. Dengan harapan para tentara itu tahu bahwa Caesar dan kera-kera lainnya di hutan bukanlah kerai yang jahat. Tiba-tiba Winter mengatakan kera pengkhianat tadi telah menyerangnya. Dan dia pun berhasil kabur. Ketika mereka berada di tepi sungai, tiba-tiba Blue Ace dan roket datang. Dimana mereka menemukan suatu tempat yang bisa dijadikan tempat perlindungan untuk mereka. Kemudian Blue Ace bertemu dengan ibu dan adiknya bernama Cornelius. Dan bertemu dengan kekasihnya yang bernama Leg. Di malam harinya, Blue Ace menggambarkan lokasi yang dia temukan. Dan tempat itu cukup jauh dari jangkauan manusia. Dimana Winter langsung menyarankan berangkat malam itu pun juga. Karena ia takut para manusia akan segera menyerangnya lagi. Hingga dia pun emosi. Karena Leg mengatakan tidak mungkin berangkat pada malam hari. Hingga dia pun ditenangkan oleh Blue Ace. Talaman dari itu, tiba-tiba Cesar melihat cahaya dari luar air terjun. Dan ternyata itu adalah sorot laser dari senjata para tentara yang akan menyerang para kera. Kemudian Cesar langsung mengabari semua kera yang sedang berjaga. Dimana para kera berhasil membunuh beberapa tentara. Namun istri Cesar dan anaknya Blue Ace mati dibunuh oleh tentara. Dan Cesar berusaha mengejar pembunuhnya. Namun gagal dan harus terjatuh ke sungai. Kemudian Luka memberitahu Cesar bahwa dia tak menemukan keberadaan Winter. Dan sepertinya Winter telah berhianat pada mereka. Dan Cesar pun menyuruh mereka untuk mencari Cornelius. Tak lama dari itu, Cornelius tiba-tiba keluar dari persembunyiannya. Ternyata dia masih hidup, hingga Cesar pun senang melihatnya. Pagi harinya Cesar menitipkan Cornelius pada leg. Untuk pergi ke tempat yang dimaksud oleh roket dan Blue Ice. Di sana Cesar memutuskan untuk tidak ikut dengan mereka. Karena Cesar akan mencari markas dari para tentara. Kedua-kedua Tak lama dari itu, tiba-tiba Maurice, roket, dan Luka ikut menemani Cesar. Dan memohon untuk bisa ikut membantu Cesar. Kemudian mereka pun pergi. Ketika sampai di suatu tempat di mana ada beberapa rumah di sana. Yang diperkirakan digunakan oleh para tentara. Kemudian mereka melihat seorang pria yang sedang membawa kayu bakar. Dan akan mencoba menembak. Beruntung Cesar langsung menembaknya. Setelah itu mereka menyisir setiap rumah yang ada di sana. Dan menemukan seorang anak kecil. Sepertinya anak itu terinfeksi virus flu simian. Dikarenakan hidungnya yang mimisan dan tak bisa berbicara. Di mana Maurice memberikan boneka padanya. Ketika akan pergi, Maurice tidak tega meninggalkan anak itu sendiri. Dan memohon kepada Cesar agar bisa membawanya. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Pada malam hari, mereka berhasil menemukan markas tentara. Dan melihat Winter di sana. Kemudian mereka menyusup masuk menemui Winter. Dan menanyakan keberadaan kolonel. Hingga dia mengatakan bahwa kolonel pergi ke perbatasan untuk bertemu dengan para tentara utara. Dan membawa banyak tentara. Di mana sisanya akan menyusul besok harinya. Winter pun jujur kepada Cesar. Bahwa dia telah berhianat sebelum penyerangan. Di mana dia sengaja membebaskan donkey yang bersama tentara. Dan dijanjikan oleh kolonel bahwa dia akan tetap hidup jika dia memberikan tempat persembunyian para kera. Ketika Winter melihat para tentara di luar, dia berusaha untuk teriak. Namun berhasil dicegah oleh Cesar. Namun Cesar tidak sengaja membunuhnya hingga Winter pun mati. Pagi harinya mereka pun mengikuti para tentara keperbatasan agar bisa menemui keberadaan kolonel. Ketika di perjalanan, para tentara berhenti dan menembaki beberapa anggotanya. Ketika Cesar mendekatinya, salah satu dari mereka masih hidup. Dan Cesar menanyakan mengapa mereka menembaknya. Namun tentara itu tidak bisa berbicara. Ternyata tentara itu terkena virus Volusimian yang sama dengan anak kecil itu. Sehingga mereka dibunuh oleh temannya sendiri. Tak lama dari itu mereka kehilangan jejak para tentara. Ketika sedang memantau, disana ada yang berusaha untuk mencuri kuda mereka. Dan mereka pun mengejarnya. Hingga mereka pun mencoba menelusuri bangunan yang ada disana. Tiba-tiba pencuri itu keluar dan ternyata dia adalah seekor kera juga. Tak lama dari itu dia memperkenalkan dirinya yang bernama Bet Eps. Atau disebut Keranakal. Dia berasal dari kebun binatang. Dimana teman-temannya disana telah dibunuh oleh para manusia. Dan dia bisa berbicara dari melihat dan mendengarkan manusia. Setelah itu dia memberikan makanan. Dan Bet Eps pun tahu kem militer di dekat perbatasan. Namun tidak mau mengantar ke sana. Dikarenakan disana tidak aman. Malam harinya, Cesar menceritakan tentang anaknya yang terbunuh oleh pasukan militer. Dimana Bet Eps juga memiliki anak yang membuatnya bersedih. Sehingga dia memutuskan akan mengantarkan Cesar pada kem militer di perbatasan. Pagi harinya mereka pun segera pergi. Sebelum itu, Luka memberikan gadis kecil itu setangkai bunga. Dan mereka pun sampai. Disana Cesar dan Luka mencoba untuk mendekat. Namun tiba-tiba mereka diserang. Hingga membuat Luka terbunuh untuk melindungi Cesar. Hingga Cesar pun marah terhadap para tentara itu. Dimana Moritz berkata bahwa Cesar sekarang seperti Koba. Yang selalu ingin membunuh manusia. Pada akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan misi balas dendamnya sendiri. Dan disana Cesar melihat para kera yang akan pergi ke tempat aman sebelumnya. Mati diikat oleh para tentara. Dimana salah satunya masih hidup. Dan mengatakan bahwa kolonel berhasil menemukan para kera. Dan menjadikan para kera sebagai budaknya. Dan disuruh bekerja untuknya. Tiba-tiba Cesar dipukul hingga pingsan oleh donkey. Ketika terbangun, Cesar akhirnya melihat kolonel. Pemimpin para militer yang telah membunuh banyak kera. Setelah itu Cesar dibawa ke kandang. Dan dia pun melihat anaknya Cornelius berada di kandang kera anak-anak. Ketika di kandang, para kera itu cuek terhadap Cesar. Dimana Leg meminta maaf atas sikap mereka terhadap Cesar. Pagi harinya, para kera dipaksa untuk bekerja. Untuk membuat benteng disana. Dimana mereka belum dikasih makan dan minum berhari-hari. Tak lama dari itu, salah satu kera melakukan kesalahan. Dimana dia langsung dicambuk oleh donkey. Cesar yang melihat pun langsung teriak menyuruh donkey untuk menghentikannya. Kemudian, kolonel meminta Cesar untuk menyuruh para kera untuk bekerja lagi. Dimana Cesar meminta makan dan minum pada kolonel. Namun, kolonel menghiraukan permintaannya. Dan akan mencoba menembak Cesar. Dimana Leg mengajak kera-kera lain untuk mulai bekerja lagi. Demi menyelamatkan Cesar. Lalu, Bad Epps, Luca, Maurice, dan gadis kecil itu masih memantau Cesar memakai teropong. Tiba-tiba, Bad Epps teriak. Hingga membuat panik semua. Ternyata teropongnya kebalik. Jadi, aja kelihatan kecil. Ada monyet-monyet. Malam harinya, Cesar dibawa untuk bertemu lagi dengan kolonel. Dimana Cesar sadar ternyata pasukan yang akan bertemu dengan kolonel. Kolonel bukan ingin bergabung dengannya. Melainkan akan menyerang kolonel. Sehingga dia menyiapkan benteng di sana. Dimana kolonel berbuat itu karena dulunya kehilangan anaknya ketika mencari para kera. Dimana anaknya terkena virus flu simian. Yang membuat kehilangan kemampuan bicara dan berpikir. Hingga menjadi primitif seperti binatang. Sehingga kolonel harus membunuh orang-orang yang terinfeksi dan mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan peradaban manusia. Dimana prajurit yang menyerang kolonel adalah orang-orang yang tidak setuju dengan caranya. Di sisi lain, Maurice dan yang lainnya berusaha mendekati markas para tentara. Dimana Bad Epps terjatuh ke dalam lubang seperti jalan rahasia. Pagi harinya, akhirnya para kera diberikan makan dan minum. Kecuali Cesar. Di sisi lain, Maurice dan yang lainnya mulai menelusuri jalan rahasia itu. Dimana mereka beranggapan jalan itu digunakan untuk jalan kabur untuk orang-orang yang terinfeksi. Di malam hari, Cesar terlihat lemas. Dimana kolonel mengatakan jika besok pagi Cesar masih lemas, dia akan menembaknya. Di sisi lain, gadis kecil itu masuk ke markas tentara. Dan berusaha untuk membangunkan Cesar menggunakan bonekanya. Dan memberikan Cesar minum dan makanan dari para kera lainnya. Kemudian Cesar melihat para kera mengangkat tangan mereka. Sebagai simbol persatuan mereka. Tak lama dari itu, para tentara datang. Dimana roket masuk untuk mengalihkan perhatian mereka. Kemudian roket pun dimasukkan ke kandang para kera. Setelah itu, roket memberi tahu rencana untuk melarikan diri. Besok paginya, kolonel memeriksa keberadaan Cesar. Dimana dia menemukan boneka di sana. Hingga dia heran mengapa boneka itu bisa berada di kandang Cesar. Kemudian kolonel menyuruh Cesar bekerja kembali dan membawa boneka tersebut. Ketika para kera sedang bekerja, roket memberi tahu pada Cesar 37 langkah ke kandang kera dewasa. Dan 55 langkah ke kandang anak-anak. Kemudian Cesar melanjutkan info tersebut pada Maurice. Agar Maurice dapat mencari jalannya dari jalan rahasia. Malam harinya, Bad Epps berhasil menemukan jalan ke kandang kera dewasa. Dan Maurice menyuruhnya untuk naik ke sana. Namun sayangnya mereka tidak bisa melanjutkan mencari kandang anak-anak. Karena terowongannya sudah mulai banjir. Kemudian mereka memancing salah satu tentara dengan melempari kotoran. Hingga tentara itu marah dan masuk ke kandang. Kemudian Maurice menariknya dari lubang dan berhasil mendapatkan kunci kandangnya. Kemudian Cesar dan roket menyelamatkan anak-anak terlebih dahulu. Hingga mereka semua berhasil diselamatkan. Namun Cesar memutuskan untuk tidak ikut. Karena dia akan balas dendam pada kolonel. Ketika sedang pergi dari markas tentara, ternyata prajurit dari utara sudah datang dan menyerang markas itu. Dimana Cesar berhasil menemukan kolonel. Ternyata dia sedang tak berdaya. Dimana dia terinfeksi virus juga. Dia terkontaminasi dari boneka gadis kecil itu. Dimana Cesar ingin menembak kolonel. Namun ketika melihat dia tak berdaya, Cesar tidak tega menembaknya. Pada akhirnya dia meneru pistol itu dan membiarkan kolonel untuk bunuh diri sendiri. Kemudian Cesar pergi dari sana. Ketika melihat para kera ditembak, Cesar langsung membawa granat untuk meledakkan bahan bakar yang dekat dengan benteng itu. Untuk menghancurkannya. Namun sayang ketika akan melempar granat, tiba-tiba ada yang memanahnya dan akan membunuhnya. Tapi tiba-tiba saja ada yang menembak ke arah tentara itu. Dan ternyata itu adalah donkey. Dimana dia sekarang menolong Cesar. Pada akhirnya Cesar berhasil mengencurkan benteng itu. Dan segera pergi dari sana. Namun di sana para tentara dari utara itu akan menembaknya. Karena ada longsor salju, para tentara itu pun segera pergi dari sana. Dan Cesar pun segera menyelamatkan diri. Setelah itu dia melihat semua prajurit tertimbun oleh salju. Dimana para kera-kera lain berhasil selamat dari longsor salju. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat aman. Setelah sampai, Cesar pun mulai lemas. Dimana Morris mengetahui bahwa Cesar ternyata sedang terluka. Namun Cesar mengatakan pada Morris tak perlu mengkhawatirkannya. Para kera akan kuat ada atau tidaknya Cesar. Tiba-tiba Morris bisa bicara dan mengatakan perjuangan Cesar akan menjadi kebanggaan anaknya, yaitu Cornelius. Pada akhirnya Cesar pun harus mati dengan tenang di samping Morris. Dan film pun berakhir. Nah itulah film War for the Planet of the Eps. Pada akhirnya para kera harus kehilangan pemimpinnya yang berusaha melindungi mereka semua. Hingga mendapatkan tempat yang aman. Oke semoga kalian terhibur dengan film ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang maksimal. Silahkan komentar untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Salam perban. Sampai jumpa di video selanjutnya.